Hai teman-teman di sini saya akan kasih tutorial ya cara mengatasi motor mati untuk jenis tipe motor Cina teman-teman Oke yang kita cek pertama kali adalah pengapian terlebih dahulu Hai teman-teman tidak mengeluarkan bunga api cek di bagian spul kabel spul teman-teman eh di sini nah ini biasanya warna kabel spulnya itu warna hitam leres merah ini banyak banget kabelnya ya pokok yang warna hitam leres merah nih kabelnya terpas dan kita engkel ada apinya apa enggak berarti ini api enggak ada teman-teman ya dari spul ini api enggak ada ini besar kemungkinan masalah apinya enggak ada karena mungkin sepulnya yang sudah mati Oke kita lepas kita ganti spul jangan yang baru coba setelah kita ganti spul yang baru kira-kira ada apinya bangga baik teman-teman nah ini terlihat di sini sepulnya kelihatan masih belum lama ini jadi warnanya masih mengkilat tapi tadi kita lihat kita cek apinya enggak ada oke langsung saja kita lepas ya karena karena kalau api atau sepul yang biasa itu kadang bisa jadi enggak bisa away teman-teman Hai udah langsung bongkar ya nah ini untuk fasternya sudah lepas nih teman-teman ini kita cek ya ini ini goyang perhatikan ya teman-teman ini di sepul cd-nya sepul cd-nya goyang ini 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 memang baru sih belum lama ini kayaknya tapi ini sebenarnya yang ini ini tanya otomatis ini putus atau mungkin terlepas atau apa ini harusnya kan kencang nih goyang ini ini yang bukan bikin mati ya memang kalau yang kw ya seperti inilah tidak lama pemakaiannya kalau ini sepul lampunya masih oke oke kita ganti baru teman-teman masih dalam proses pemasangan baik teman-teman ini sepul yang baru sudah saya pasang beda ya dengan yang ini ini jadi lilitannya juga beda ini untuk plasternya ini beda juga kalau yang bawaan yang tadi seperti ini plasternya saya nyoglok sendiri kayaknya lebih kuat oke dan selanjutnya kita pasang oke teman-teman kita tes ya setelah kita pasang berarti enggak ada apinya ini sepul baru teman-teman yuk oke nampak kelihatannya teman-teman ya ada bersihkan api ini suara tek 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 oke selanjutnya kita pasang untuk ngecek pengapian kuil ya kuil sesuai kuil ini cukup kita tes di apa namanya ini spulnya kabel spulnya ini dan full shirt teman-teman ini full shirt warnanya biru oke kita ubah sesuai lah untuk coloannya biar pas jadi coloan yang pertama kita kita gunakan lagi kemudian untuk kabel-kabelnya kita ubah ini kabel full shirt ketemu full shirt warna biru nah ini biru full shirt putih pengisian kuning lampu putih ini pengisian nih teman-teman kuning lampu pengisian atau pengecasan ini lampu kuning dan selanjutnya kita tes kita tes pengapian yang keluar dari kuil dulu nah perhatikan nah oke terus udah kita tes pengapian yang masuk ke busi bunyi apa tidak ya oke yuk nah langsung bunyi gas asapnya banyak motor tua motor tua asapnya banyak di gas-gas mati ini kalau di gas-gas mati ini kadang masalahnya dikabun teman-teman oke teman-teman yang jelas untuk keluhan motornya mati itu karena pengapiannya yang yang mati spoolnya mati ataupun ini di gas atau merebut-merebut ini arahnya bisa di karbulator nah tuh oke gas 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 pelan-pelan gasnya ya pegang ini pegang ini nah lampunya juga bagus nih teman-teman oke selanjutnya nanti tinggal kabulator ngapi yang udah bagus tinggal membersihkan kabulatornya semoga bermanfaat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih doang terus channel animator kalau sekiranya ada pertanyaan silahkan bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh